Antusiasme tinggi mewarnai gelaran job fire yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo di ex-kantor DPRD Kota Palopo pada selasa 9 Juli 2024 Ratusan warga baik dari Kota Palopo maupun luar daerah memadati lokasi acara sejak pagi hari Tak sabar untuk menjajaki peluang kerja yang ditawarkan oleh puluhan perusahaan yang turut ambil bagian dalam job fire kali ini Job fire tahun ini akan dilaksanakan selama dua hari tepatnya pada selasa 9 Juli dan Rabu 10 Juli 2024 Dan diikuti sejumlah perusahaan dari berbagai sektor di antaranya PT Haji Kala Cabang Palopo, PT Indomarko Prisma Tama, PT Isusu Mobil Indo Plaza dan Adira Finans Job fire ini menjadi kesempatan emas bagi para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perwakilan perusahaan dan mendapatkan informasi lewongan pekerjaan secara akurat Untuk ini, untuk pertama untuk membuka peluang bagi masyarakat kota Palopo yang ingin berkarir di PT Adira Untuk sekarang itu kota yang dibutuhkan cuma sekitar 20-20 orang Pak untuk manpowernya Untuk posisi kita ada bagian staff lapangan dan untuk staff ofis itu khusus perempuan Kriteria yang diterima itu untuk S1 semua jurusan bisa Pak Harapannya itu banyak teman-teman yang masuk kriteria dan bisa berkarir bersama kami di Adira ke depannya Salah satu pengunjung mengungkapkan rasa senangnya atas terselenggaranya job fire ini Antusiasme tinggi ini disambut positif oleh pihak disneygar kota Palopo Asmiati Menurutnya hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan Asmiati berharap job fire ini dapat membantu para pencari kerja di kota Palopo Untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka Kami sangat senang sekali karena inilah tujuan kami, salah satu tujuan kami mengadakan ini Bagaimana supaya masyarakat yang ada di kota Palopo maupun yang di luar kota Palopo Bisa langsung menempatkan diri untuk mencari lowongan pekerjaan yang mereka butuhkan Ada sekitar 20 perusahaan baik dari berasal dari kota Palopo maupun dari luar kota Palopo Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menghasilkan lowongan pekerjaan bagi pencari kerja yang membutuhkan Job fire disneygar kota Palopo merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dengan terselenggaranya job fire ini diharapkan dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan Antara pencari kerja dan perusahaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Palopo Berikut daftar sejumlah perusahaan yang ikut serta di job fire disneygar Palopo 2024 Ketika saya ke Case Putri Carlina mengembarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan